Komite Nasional Kecelakaan Transportasi atau KNKT mendapati sejumlah pelanggaran selain adanya fakta kegagalan sopir mengendalikan truk. Pelanggaran tersebut adalah adanya modifikasi yang tidak sesuai peruntukannya, seperti penambahan dimensi truk dan penambahan lebar truk. Selain itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub mengusulkan pembangunan jalur evakuasi di lajur kiri dan pembangunan flyover di Simpang Rapa. Polisi menyebut sopir truk yang mengalami kecelakaan maut di Balikpapan, Kalimantan Timur melanggar dua aturan. Dalam aturan truk dilarang melintas di jalur tempat kecelakaan terjadi, namun sopir truk atas nama Muhammad Ali tetap bandel melintas di lokasi kejadian. Informasi tersebut diungkapkan Kabit Humas Polda Kautim, Kombes Yusuf Sutejo. Aturan yang dilanggar Muhammad Ali ialah peraturan wali kota atau perwali Balikpapan yang melarang truk melintas di lokasi kejadian atau di Simpang Rapa pada jam kerja atau jam sibuk. Pelanggaran kedua yang ditemukan ialah Muhammad Ali tidak mengecek terlebih dahulu kelayakan truk kontainer yang dikendarainya sebelum berjalan. Polisi kini masih terus melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran lain di kasus kecelakaan maut ini. Sementara itu, 30 pasien korban kecelakaan maut ini dirawat di 5 rumah sakit yang tersebar di Balikpapan. Dari 30 orang, ada 6 orang korban yang dirawat di rumah sakit Kanuyoso. Perawatan intensif masih dilakukan terhadap ke-6 korban luka ini. Didas Kesehatan Balikpapan mengatakan, semua korban kecelakaan dalam kondisi stabil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!